selamat malam kebetulan hari ini malam sudah hujan lagi ya cuaca sudah hujan lagi biasa sudah musimnya saya kedatangan seorang tamu ya tapi bukan tamu lagi ini teman dari dulu dari kecil sewaktu SMP ya saya berteman dengan Om Takweng nah ini vokalis movie band ada ya di video saya yang pertama itu ada movie band judulnya banyaknya ada cinta ini terus tangismu terus juga ada akustik karena kesibukan masing-masing jadi ya sibuk gitu ya jadi jarang ketemu sekarang baru ketemu lagi gimana kabarnya? baik sehat nah ini CS saya kawan saya halo assalamualaikum kasih salam ke teman-teman semua oke teman-teman semua perkenalkan nama saya aslinya ribuan tapi suka dipanggil Takweng panggilannya Takweng nama samaran nama akrab teman-teman nama nama terkenal ya nama aslinya Ridwan Ridwan apa? Ridwan oh Ridwan panggilannya weng jadi saya dari dulu itu panggilnya weng ya Takweng gitu jadi udah terkenal banget panggilan akrab sekarang punya anak berapa? udah tiga oh tiga alhamdulillah sudah tiga anaknya alhamdulillah ya udah banyak gimana perkembangan usaha sekarang untuk saat ini? ya mungkin buat saat buat saat ini waktu ini mungkin kita harus banyak buat sabar ya iya karena kan kondisi pertama cuaca mungkin iya bisa agak keras sedikit mungkin yang pertama itu cuaca yang kedua situasi sekarang mungkin lagi situasi covid ya iya iya kalau bagiannya nama kerennya itu corona kata ya ha 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 covid-19 iya biasa itu pengaruhnya luar biasa banyak pengaruhnya juga ya usaha bidang-bidang usaha gitu semuanya ya karena adanya pandemi ya jadi berpengaruh ke usaha ya iya setian secara tidak langsung sedikit mengahamd juga sih dari Mikata agama yah terutama dari hal istilahnya yang berjualan lah terutama hanya jualan keliling yang di pasar yang di toko yang aa yang berpikir semua terdampaknya berpengaruh juga terpengaruh juga terpengaruh semua jadi walaupun kita dalam kondisi pandemi tetap kita harus semangat ya bersabar semangat dan selalu berpikir positif keadaan seperti ini di nama suatu hal yang harus kita setelah ahli dalam terus kita haji lagi ya apa yang terjadi sekarang mungkin ini dari Allah ya Allah menurunkan suatu penyakit buat kita semua bukan di Indonesia di Indonesia aja seluruh dunia mungkin itu suatu hal yang harus kita telah ah tidak ada sapi apa apa pasti ada hikmah lah dari sekarang bukan sesuatu yang diturunkan Allah yang memberikan Allah walaupun kita situasi dalam keadaan sulit begini kita tetap semangat ya semangat terus semangat optimis dalam menjalani usaha berpikir positif nah berpikir positif kalau bahasa Sundanya itu sabisa-bisa kudu bisa jadi istilahnya sebisa-bisa kita harus bisa gitu ya dalam walaupun dalam kondisi sesulit apapun kita harus bisa ya terutama mungkin dalam segi ini ya mungkin yang sudah berumah tangga itu pengalunya besar banget ya terutama bagi apa perekonomian keluarga lah ya disebut gitu perekonomian keluarga itu tidak stabil tidak stabil bisa dikatakan itu kan besar pasapai daripada tiang nah itu terutama itu ya kita kan sering dengar sekarang-sekarang itu banyak kasus perceraian oh perceraian banyak kasus kerasan lah dikarenakan hal itu ya karena kesulitan itu tapi ya mungkin apa yang terjadi kita harus balik lagi ke yang tadi kita harus selang harus diri sapi ya mungkin apa yang terjadi itu harus kita jalanin mau nggak mau misalnya kan kehidupan itu bukan kita yang ngatur gitu iya betul betul bukan kita yang ngatur terus rizik bukan kita yang ngasih terus segala sesuatu hal yang tidak inginkan apa yang tidak kita inginkan itu bukan apa bukanlah yang hal yang pengen apa yang nggak kita sadari gitu itu semuanya datang dari Allah jadi kita harus mampu melewati kesulitan ini ya melewati kesulitan ini bersabar dan terus mencari jalan solusi untuk menyelesaikan dari masalah ini masalah itu terutama bagi yang sudah berkeluarga harus saling bukannya saling menuntut bukannya saling istilahnya apa menyalahkan tapi kebalikannya kita harus saling membantu harus saling menelaki harus saling sabar harus saling harus saling semangat menyemangati support men-support ya iya betul misalnya kalau di apa di secara di dalam mau digebanain juga ya udah begini ya gimana lagi betul 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 terutama yang sudah berkeluarga ya itu ujungnya perpecahan itu yang jadi korban ya pasti anak lah semua intinya kita harus tetap berpikir positif sabar dalam menjalani semua kesulitan tetap kita berpandang lurus ke depan bagaimana kita keluar dari kesulitan kita keluar dari masalah kita saling bantu membantu bukannya saling menyalahkan saling menekan saling menuntut bukan untuk saat ini kita harus saling apa menyemangati terus saling sadar jangan sampai masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan itu jadi besar gitu betul betul kalau masalah itu ada solusi ada jalan keluar gak mungkin gak ada jalan keluar ibaratkan masalah itu suatu bangunan ya suatu bangunan pasti kalau yang namanya bangunan pasti ada jalan masuk dan ada jalan keluar begitu juga kehidupan kita dalam kehidupan kita masuk ke sebuah masalah otomatis insyaallah kita pasti bisa keluar juga dari masalah itu ibaratkan ya ibaratkan kata tadi kita masuk ke sebuah rumah gak mungkin kita selamanya diam di rumah itu pasti keluar nah begitu juga masalah kita masuk pasti kita keluar tapi kita harus tahu gimana caranya kita keluar dari masalah itu betul betul insyaallah kita bisa lah yang penting kita tetap berpigus positif dan bersabar ada lagi yang mau ditanyakan? begini saya pengalaman pribadi saya pengalaman pribadi awam pribadi pernah mengalami dalam satu bulan itu masalah bertubi-tubi gitu oh datang dalam satu hari ini masalah belum selesai datang lagi terus hari berikutnya masalah dari kantor atau dari masalah pribadi sendiri dari jalan dari jalan itu ada terus sampai satu minggu itu tiap hari ada masalah itu apa wajar apa itu gimana gitu saya hampir gimana juga gitu hampir harus berpikir gimana ini masalah kok bertubi-tubi bertubi-tubi gitu jadi gimana tuh? oh kalau pengalaman kayak gitu pernah saya rasain ya saya itu bukan satu minggu bukan satu bulan ya tiga minggu apa pertama tiga minggu terus tiga bulan itu masalah terus-terusan datang oh dalam tiga bulan masalah terus datang terus pertama tiga minggu saya bersabar sabar oh mungkin tiga minggu lah ini masalah bakal selesai bakal selesai gitu tapi ternyata datang lagi datang lagi terus saya berpikir lagi ah mungkin tiga bulan ya tiga bulan bisa selesai Alhamdulillah selama dari pertama minggu pertama itu masalah datang terus selama tiga minggu saya tunggu ini penyelesaian yang ada dan keluar malah datang lagi saya bersabar lagi mungkin tiga bulan itu permasalahan baru-baru selesai Alhamdulillah selama tiga bulan itu masalah itu sedikit-sedikit berkurang dari bulan pertama masalah satu selesai terus menuju bulan ketiga itu semuanya Alhamdulillah berkurang-berkurang berkurang dan selesai jadi intinya kita jangan kaget ya kalau misalnya kita punya satu masalah jangan kaget dan pasti masalah yang lain itu pasti datang gitu misalnya jadi gini ya kesimpulannya ibaratkan kita didatangi suatu suatu apa suatu bermasalahan nah masalah itu pasti punya temannya ibaratkan ya pasti temannya itu ngikutin terus jadi jangan hanya kalau misalnya kita punya satu masalah masalah yang lain itu terus membuntutin itu sudah hal-hal yang wajar berarti hal yang wajar ya masalah yang satu belum garis datang lagi masalah masalah nah itu hal yang wajar itu itu pasti dialami setiap orang jadi jaraknya kalau tidak tiga minggu itu masalah bisa selesai tungguin aja selama tiga bulan tapi lebih cepat kita menyelesaikan masalah mencari jalan keluarnya ikhtiar dan doa itu lebih bagus itu lebih bagus tapi telatnya gitu ya lambat-lambatnya suatu permasalahan yang besar kita alamin kita apa terjadi terusnya kita alamin itu jaraknya kalau jarak tiga minggu belum selesai tungguin aja tiga bulan pasti insyaallah pasti ada jalan keluar dan insyaallah berkurang kuncinya untuk menyelesaikan keluar dari jalan kesulitan itu doa dan ikhtiar terus kita bersabar menunggu waktu dan menelaah jalan keluarnya jalan keluar terus selama tiga bulan itu kok masalah ini belum selesai juga kita ingat kita pernah ngelakuin apa ke orang lain gitu apakah kita pernah menyakiti orang lain pernah menjalibnya orang lain gitu ya nah dari situ kita harus melihat kita apa yang sudah kita kelakuin ke orang apakah pernah menyakiti orang lain pernah menjalibnya orang lain pengambilan biasanya orang lain atau gimana gitu ya nah mungkin kita harus sadar nah kalau misalnya kita udah ingat kesitu insyaallah masalah kita sedih sedikit ada jalan keluar jadi intinya kalau misalnya selama tiga bulan masalah kita belum selesai nah kita ingat-ingat dulu apa yang sudah kita lakukan sama orang lain gitu apakah kita pernah menjalibi ya balik lagi ke tadi menjalibi mengolongi atau istilahnya mengolongi orang lain sampai orang lain gitu istilahnya sengsara lah atau gimana bisa di artikan itu hukum karma juga ya hukum karma gitu insyaallah kalau misalnya kita udah ingat kesitu udah sadar kesitu insyaallah masalah kita bisa teragasi kesulitan kita jadi apa yang kita lakukan di masa lalu itu harus berpengaruh juga berpengaruh juga kalau kita pernah jolim pasti kita akan di jolimi lagi di jolimi lagi kalau kita berbuat baik ke orang insyaallah kita pasti mendapatkan hal yang baik ibaratnya kita menanam kebaikan insyaallah kita mendapat kebaikan keburukan kita pasti mendapatkan keburukan jadi gimana benihnya ya gimana kita menanam gitu oh iya kita kita menanam yang baik akan tumbuh yang baik nah gitu jadi intinya apa yang supaya kita mudah menjalani hidup pertama kita harus sabar yang kedua kita harus sadar yang ketiga kita harus tawakal gitu intinya kita harus tawakal kepada Allah yang mengatur kehidupan kita jadi intinya kita tawakal berdoa sadar sabar dan berdoa dan terus berdoa untuk keluar dari masalah keluar masalah yang paling utama itu lima waktu lima waktu jangan ditinggalkan insyaallah terasa mudah dan berkah ya dan jangan lupa berbuatlah baik kepada setiap orang terutama kepada orang tua kita ya mungkin segitu dulu ya oh iya segitu aja dulu oke terima kasih obrolan kita hari ini oke semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri amin 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 dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua amin dan tunggu obrolan saya selanjutnya jangan lupa like komen share dan subscribe nya sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati